Jejak kasus Novel Baswedan mengalami pasang surut sejak terjadi 2004 silam. Awal tahun 2015, kasus yang pernah menyeret salah satu penyidik terbaik KPK itu kembali diangkat Bares Krim Polri. Setelah lebih dari 10 jam Novel Baswedan diperiksa Bares Krim Polri, Jumat siang Novel dibawa ke Mako Brimob Kelapa II Depok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jejak kasus salah satu penyidik terbaik KPK ini mengalami pasang surut sejak terjadi 2004 silam. Tahun 2004, Novel Baswedan diperiksa terkait dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang pencuri sarang walet di Bengkulu. Saat itu Novel menjabat sebagai kasat reskrim di Polda Bengkulu. Penanganan kasus yang telah bergulir 8 tahun tersebut dinilai janggal, karena Novel disebut telah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan anak buahnya. 5 Oktober 2012 lalu, drama penjemputan Novel Baswedan juga bergulir di gedung KPK. Saat itu, Direks Krimum Polda Bengkulu dan jajaran Polda Metro Jaya mendatangi gedung anti-rasuah untuk menangkap Novel atas tuduhan yang sama. Saat itu, Novel Baswedan menjadi tim pengidik kasus korupsi simulator Simkor Lantas tahun anggaran 2011. Kasus tersebut menjerat Kepala Kor Lantas Polri, Irjen Pol Joko Susilo. Perseteruan Polri dan KPK ini pun membuat Presiden SBY kala itu turun tangan dan memerintahkan kasus ini dihentikan. 11 tahun berselang, awal 2015, kasus Novel Baswedan kembali diangkat oleh Baris Krim Polri. Bersamaan ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening tak wajar seorang perwira polisi. Karena penetapan ini, pencalonannya sebagai Kapolri dibatalkan Presiden Joko Widodo. Novel merupakan salah satu penyidik yang mengusut kasus tersebut. Terima kasih. Terima kasih.